Sintayong tengah dipuji wajah oleh pendukung timnas Indonesia Hal ini tak lepas dari kesuksesannya membawa sekuat Garuda menorehkan prestasi Terkini, Sintayong berhasil mengalahkan Kurakau sebanyak 2 kali di FIFA Metze Kurakau yang berada di ranking FIFA 84 dibuat tak berkutik Walau juri taktik asal Korea Selatan itu adalah 2 pertandingan yang dilangsungkan pada Sabtu dan Selasa 27 September Mengingat perbedaan status serta kualitas tim yang jauh antara timnas Indonesia vs Kurakau Apa yang dicapai Sintayong merupakan reihan fantastis Terlebih lagi, Sintayong makin menancapkan dirinya sebagai pelatih terbaik timnas Indonesia Meski belum memberi gelar, catatannya tak bisa dipandang remeh Dikutip dari laman, transfer mark Sintayong telah menukangi timnas Indonesia sebanyak 23 kali Di ajang-ajang internasional resmi Dalam 23 pertandingan itu, juru taktik berusia 51 tahun ini Mampu membawa skuat Garuda menang 13 kali Imbang 5 kali dan 5 kali kalah Dengan catatan memasukkan 53 gol dan kebobolan 31 gol Di balik kesuksaikan Sintayong bersama timnas Indonesia terdapat sosok penting yang tak biasa dibabaikan kehadirannya Yang Singsu mungkin tak memiliki kemampuan sebagai pelatih Namun perannya di timnas Indonesia tak bisa diabaikan begitu saja Sebab, pria yang akrab di Sapa JC ini merupakan penerjemah Sintayong di timnas Indonesia Bisa dikatakan, ia adalah penyambung lidah juru taktik asal Kaiselatan itu ke para penggawa skuat Garuda Bahkan, saat dilaga terbaru Sintayong yang ingin memberi instruksi ke Marcelino JJ Yang berada di PNP pemain sampai lari demi bisa mengarahkan Marcelino menggunakan bahasa Indonesia Ya, JJ bekerja sepuluh hati untuk timnas Indonesia Bahkan, detetnya yang padat sama dengan Sintayong yang tak berhenti mengabdi untuk timnas Indonesia Kita harus apresiasi untuk kerja keras JJ yang berhasil merjemahkan dengan baik instruksi dari Spanyol Jadi buat kalian, gimana nih dengan kontribusi JJ untuk timnas Indonesia? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!